Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama Kulo Kreatif pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk sharing bagaimana saya membuat cetakan dengan menggunakan silikon oke untuk langkah pertama kita akan membuat masternya dulu biasanya saya membuat masternya dengan menggunakan bahan triplex namun ada beberapa subscriber yang bertanya apakah bisa diganti triplex dengan bahan yang lainnya karena kalau menggunakan triplex membutuhkan alat tambahan seperti mesin scroll jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membuat masternya dengan menggunakan bahan yang mudah didapat salah satunya adalah dengan menggunakan spoon oke langsung saja langkah pertamanya kita persiapkan dulu sketsanya untuk bisa ngeprint seperti ini bisa dilihat di tutorial sebelumnya atau bisa dilihat pada link di atas ini kemudian skets tersebut kita tempel di spoon dan kita buang bagian-bagian yang tidak perlu nah setelah selesai pada ukirannya nanti akan kita coba untuk detail untuk bagian tengah ukirannya itu dia lebih rendah daripada bagian sampingnya nah kelebihan dari spoon buat yang ini bisa kita tekan supaya dia masuk ke bawah atau lebih tipis dibandingkan bagian tinggirnya sini saya menggunakan kayu yang sudah saya bikin dimana lebarnya sama dengan lebar bagian tengah dari ukiran ini langkah selanjutnya kertasnya ini boleh kita buka atau kita biarkan saja disini karena ada bagian yang terkelupas terkelupas jadi saya buka lagi kertasnya untuk seluruhnya nah setelah jadi langkah selanjutnya adalah kita akan membuat cetakannya dari silikon usahakan bagian alasnya itu usahakan permukaan bagian alasnya licin dan rata kemudian kita lem masternya pada bagian alasnya nah kalau tidak kita lem nanti disaat kita menuangkan adonannya dia akan mengambang dan silikonnya akan masuk atau merembes pada bagian bawahnya kemudian kita tunggu kering nah setelah kering kita buat pembatas supaya silikonnya tidak melubar disini saya menggunakan matras sebagai pembatasnya bisa diganti dengan karton atau kardus oke sebelum menuangkan cairan silikonnya masternya kita lapisi dulu dengan cairan pembatas bisa menggunakan paslin namun saya tidak punya paslin jadi saya menggunakan minyak rambut tanco nah selanjutnya adalah kita akan membuat adonan silikonnya disini saya menggunakan silikon rubber RTV 497 kemudian ada hardenernya atau katalisnya kemudian ditambah dengan sarung tangan silikon karena ini adalah silikon jadi dia agak lengket boleh juga dengan silikon yang lain kenapa saya memilih ini karena harganya yang lebih murah untuk perbandingan katalisnya atau hardenernya itu sekitar 20% dari silikonnya semakin banyak katalisnya maka silikonnya akan cepat kering atau keras kemudian sifatnya dia agak sensitif terhadap cahaya sama dengan obat jadi usahakan kita mengaduknya itu di tempat yang kurang cahaya atau minim cahaya atau di tempat yang remang-remang setelah itu kita aduk merata dan aduknya harus cepat setelah itu kita tuangkan ke masternya nah di video ini ini adalah contoh yang jelek karena yang pertama itu katalisnya terlalu banyak dan bisa jadi saya mengaduknya terlalu lama sehingga adonannya agak lebih kental nah ini memang akibatkan silikonnya akan sulit untuk masuk ke sela-sela dari ukiran kita jadi untuk sobat kreatif usahakan adonannya lebih agak encar dari video ini setelah itu kita tunggu kering setelah jadi disini tengahnya sengaja saya tinggalkan tidak kena silikon hal ini karena keterbatasan dari bahannya keterbatasan dari silikonnya tapi nanti akan saya tutup dengan menggunakan gipsum kita bersihkan bagian-bagian yang tidak dibutuhkan kemudian baru dibuka cetakannya nah sekarang masternya sudah bisa kita lepas langkah selanjutnya adalah supaya cetakannya tidak bergeser saya akan lampisi bagian atasnya dengan menggunakan gipsum disini saya menggunakan gipsum yang dempul selain gipsum boleh juga dengan semen semen karena keterbatasan dari bahan lagi dan kelemahannya semen lebih lama keringnya sementara gipsum lebih cepat kering namun kelemahan gipsum dia mudah pecah oke kita ratakan gipsumnya dan ditambahkan dengan matte nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati am from ter pants מע pi marshmallow selamat menikmati meskipa untuk selamat menikmati tetap nah inilah cetakan dari silikon selain untuk membuat cetakan kaligrafi bisa juga untuk membuat cetakan topeng misalnya seperti ini yang pernah saya buat yang hasil dalamnya hasil topengnya dari jipsum ataupun cetakan lambang garuda seperti ini masternya dari triplex nah demikianlah proses pembuatan cetakannya untuk sesi selanjutnya akan kita lanjutkan bagaimana cara saya mencetak dengan menggunakan bahan fiber Oke semoga bermanfaat jangan lupa untuk like share dan subscribe dan menggunakan tombol lonceng untuk mendapatkan video yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh